Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya AGSTB channel yang bahas seputar masalah mesin jahit disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang jarum mesin jahit hitam yang benar ataupun ini juga berlaku dalam pemasangan jarum mesin portable ataupun mesin high speed sebelum kita masuk dalam kepemasangan yang perlu kita perhatikan adalah anatomi dari jarum ini fisik dari jarum ini ditandai dengan yang bagian satu sisi dia ada sisi yang cekung di atas lubang jarumnya ada sisi yang cekung di atas lubang jarumnya sedangkan sisi yang sebelahnya ditandai dengan ada garis panjang sampai ke bawah kemudian sisi yang cekung ini dalam pemasangannya adalah menghadap sebelah kanan kemudian sisi yang ada tanda garis panjang ini pemasangannya sebelah kiri artinya sisi yang cekung ini menghadap ke sini kemudian sisi yang bergaris ini menghadap ke kanan dan jika kalian menggunakan jarum kode HAA yang sesuai dengan tiang jarum mesin hitam maka ditandai dengan sebelah sisinya lebih sebelah sisi yang ada tanda tulisan mereknya akan lebih memetak kemudian sisi yang sebelah lagi seperti membulat dan sisi yang memetak ini menghadap ke kanan menghadap ke kanan menempel dengan tiang jarumnya seperti ini kemudian sisi yang melengkung menghadap ke kiri dan jika kalian menggunakan jenis jarum dengan kode DB ataupun kode DP maka hal itu tidak akan berlaku karena jarumnya memiliki pangkal yang bulat jadi tolak ukur untuk dalam pemasangan jarum yang benar adalah sisi yang cekung menghadap kanan kemudian sisi yang ada garis panjang menghadap ke kiri setelah kita pastikan dengan benar maka kita bisa mulai langsung memasang jarum tersebut dengan memasukkan dari bawah dan pemasangannya harus harus mentok ke atas harus 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 mentok ke atas seperti ini pangkal jarumnya mentok ke atas untuk pemasangan yang lebih sempurna agar jarum kalian tidak mengalami naik turun ketika mesin dijalankan setelah kalian posisikan mentok kemudian kalian mengencangkan baut pengunci jarumnya dengan tangan saja setelah kalian pastikan kencang maka kalian telah berhasil memasang jarum dengan benar baik demikian saja mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami kembali sampai jumpa sampai bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh